Untuk saya, shooting is my me time. Aku selalu ngerasa film adalah playground tempat aku bermain dengan berbagai macam karakter. Mungkin itu adalah opini yang tidak populer, tapi itu adalah cara hidupku. Aku selalu berusaha menemukan kenikmatan di setiap pekerjaan yang aku lakukan, biar kerja rasanya nggak kayak lagi kerja. Kalau diingat-ingat waktu masa kecil, aku dibesarkan di keluarga yang selalu mengajarkan tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga memperhatikan penampilan. Mamaku selalu ngajarin bahwa perempuan itu harus bisa pakai high heels. Sedangkan waktu remaja, aku selalu pakai sepatu sneakers atau sandal, karena aku selalu ngerasa high heels itu sangat menyiksa dan menyakitkan. Dia sampai nyerah ngajarin aku dulu. Waktu akhirnya mulai modeling, aku mulai coba ikutan casting iklan. Berapa kali aku ditolak casting iklan? Ratusan kali. Sampai sempat ngerasa insecure dengan look aku. Nggak sesuai ekspektasi masyarakatkah? Nggak sesuai tuntutan beranikah? Aku sadar tuntutan dari luar, apalagi untuk perempuan, itu akan selalu ada terus. Menurutku, tuntutan yang utama itu harusnya datang dari dalam diri sendiri. Itu juga yang bikin aku ngerasa penting untuk tahu apa yang kita mau. Supaya apa yang kita jalanin bukan hanya sekedar ngikutin tuntutan dan ekspektasi dari orang lain. Kalau aku pengen bisa ngerjain apa yang aku suka, dan bisa ngasih yang maksimal di setiap proyek yang aku kerjain. I think that's my unseen power, knowing what I pursue in life. Aku tuh bisa dibilang jadi juri tergalak buat diri sendiri. I set the bar and I push myself over it. Aku berharap semua perempuan bisa tahu apa yang dimau, dan punya kebebasan untuk bisa ngerjain apa yang mereka suka. Dulu mimpiku cuma dua. Punya keluarga yang tenang, dan aku bisa ngerjain apa yang aku suka. Akhir aku bisa memwujudkan keduanya, dan sekarang tugasku memupuk apa yang udah aku dapetin. Terima kasih telah menonton!